Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi teman-teman di channel Novi story jangan lupa dukung dan support channel Novi story jangan lupa like comment share dan subscribe Oke teman-teman kali ini kita mau bikin barongkoyang makanan khas lagi ya teman-teman bahan-bahannya juga sangat simpel ya teman-teman ada bisa kita pakai pesan gepok ya pisangnya yang benar-benar matang ya teman-teman ada ada telur bebek ada satan gula pasir susu kental manis dan panik yang khas dari barongkoyang karena kita bungkus nanti pakai daun pisang ya teman-teman untuk bikin daun barongkoyang teman-teman kita pakai dua daun ya daun tua dan daun muda untuk lapisannya teman-teman kita bungkus kayak terus kita pakai cetakan petang-petang tadi selamat menikmati 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 Kita mulai blender pisang ya teman-teman Ini tadi pisangnya sudah dipisahkan bagian tengahnya ya teman-teman Biar pada saat berongkohnya langkit tidak berwarna hitam ya teman-teman Jadi kita bersihkan bagian tengahnya Sekarang kita haluskan pakai blender Misalnya kita blender bersama santannya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah habis teman-teman Kita lakukan sampai pisangnya habis Oke teman-teman Setelah pisangnya tadi sudah dihaluskan bersama santannya Kemudian kita pakai 11 butir telur untuk 2 sisir pisang kepuknya tadi ya teman-teman Kita pakai 700 gram gula pasir ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan terima kasih telah menonton Dan terima kasih telah menonton Kocoknya pelan saja ya Kita pakai setengah kalen Kita pakai setengah kalen Kalau teman-teman tidak suka terlalu manis Susunya bisa dikurangin ya teman-teman Terima kasih telah menonton Ini kecantikan Ini kecantikan Ini kecantikan Ini kecantikan Kocoknya Ini kecantikan Ini kecantikan selamat menikmati 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 selamat menikmati